Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Iban Pekabah Lebungong Yang getacok ke bije Bije tablo Mbak Siputra Berdarakan tabangon Aceh Aceh maju Indonesia Sejahtera Mas Ganjar Di Merauke Saya sekarang ada di sebuah desa Namanya desa Jaboy Sebuah desa yang sangat indah Saya sedang ada Di tepi pantai Disinilah nanti Indonesia Akan diantarkan Terbenam mataharinya Setelah Mas Ganjar tadi menyambut Terbitnya matahari Dari Papua Inilah Sabang dan Mas Ganjar Ada di Merauke Mari kita nyanyi Dari Sabang sampai Merauke Dari Sabang sampai Merauke Berjajar pulau-pulau Sambung-bersambung menjadi satu Itulah Indonesia 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 tanah airku Aku berjanji padamu Menjunjung tanah airku Tanah airku Indonesia Saudara-saudara sebangsa dan tanah air Saya sekarang ada di Sabang Bagian paling barat dari Nusantara Inilah Sabang Tempat masuknya dulu Pintu pertama masuknya orang-orang luar ke Nusantara Yang kemudian bersambung sampai Yang kemudian bersambung sampai ke Merauke Maka disebut Nusantara Karena kepulauan-kepulauan atau wilayah negara Republik Indonesia Yang bersambung dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari gugusan pulau-pulau Disebut Nusantara Nusantara itu antinya antara Nusa Dimana laut menyambung pulau-pulau menghubungkan laut Saudara sekalian Nusantara adalah negara kita yang Kalau dilihat dari barat ke timur jumlahnya Sebanyak 17.508 pulau Bayangkan 17.580 pulau bersambung dari Sabang sampai Merauke Dengan jumlah penduduk sekarang ini 270 juta jiwa lebih Nah oleh sebab itu kita berbahagia Mari kita perkuat kembali Pembangunan Indonesia ke masa depan Terutama untuk mengenang bangsa Aceh Rakyat Aceh yang dulu disebut bangsa Aceh Kemudian sekarang menjadi bagian dari bangsa Indonesia bersama Suku bangsa yang lain Untuk membangun Indonesia secara bersama-sama Aceh selain tempat pelabuhan Juga dikenal sebagai tempat kepahlawanan Ketika derani melawan penjajah Melalui perang yang tidak berkesudahan Sejak tahun 1873 Bahkan di Aceh pula penjajah Yang dipimpin oleh Jenderal Kohler Itu terbunuh Jenderal Kohler ketika akan mencoba merebut Masjid Baitul Rahman Dan Aceh Surah sekalian Aceh kemudian turut Membangun negara kesatuan Republik Indonesia Sehingga ketika Indonesia merdeka Ada tokoh-tokoh pendiri Seperti Ahmad Subarjo dan Tengku Muhammad Hasan Dari kalangan pemuda ada nama BMD Yang kemudian turut mengantarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta Pada tanggal 17 Agustus 1945 Kemudian ketika Indonesia baru merdeka Dan bertateh-tateh untuk mempertahankan kemerdekaannya Rakyat Aceh menjadi donatur terbesar Kepada negara Republik Indonesia Rakyat Aceh pula yang kemudian menyumbang pesawat pertama Yang pernah dimiliki oleh Indonesia Yang disebut pesawat Selawah Pesawat Selawah itu diidentikan atau diambil kata Selawah Satu doa yang mengandung perjuangan yang dahsat Untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Saudara sekalian Tadi saya melihat Viti Seorang guru ngaji Yang berbakti kepada rakyat Berkhidmah kepada perkembangan Islam yang masuk pertama kali di Nusantara itu melalui Aceh Beliau terus mengajar di masjid menjadi guru ngaji Maka kami sudah mencantumkan program unggulan Program unggulan untuk Aceh Yang ditetapkan oleh pasanan Ganjar Mahfud Yaitu program unggulan guru ngaji Program unggulan guru ngaji itu akan menghitung secara cermat Menyediakan secara sungguh-sungguh dana Untuk para ustadz Karena di Aceh ini ada puluhan ribu ustadz yang menyiapkan kader bangsa Untuk turut membangun bangsa dan negara Indonesia Di Banda Aceh saja Kami mempunyai catatan Sebanyak Seribu lima ratus Guru ngaji Seribu lima ratus ustadz yang mengajar dengan penuh pengabdian Dengan gaji 60% diantara ustadz-ustadz itu 65% Gajinya di bawah UMR Menurut saya adalah rasional karena Aceh Rakyat Aceh sudah memberi sumbangan besar terhadap Republik ini Maka perhatian untuk para guru ngaji Pendidikan Pendidikan yang lebih mudah dijangkau Dengan bantuan beasiswa dan sebagainya Akan menjadi prioritas dari pemerintah Agar Islam yang damai Penuh persahabatan Lahir Diwarnai oleh keanggunan Aceh Sudah sekalian Demikian sambutan dari saya Mudah-mudahan Aceh tetap menjadi bagian dari Republik Saya teringat Sebuah sair dalam bahasa Arab Yang dulu berkembang di kalangan rakyat Aceh Ketika pada awal abad 20 Aceh di kalahkan Atau terpaksa kalah terhadap penjajah Belanda Dan kerajaan Aceh Tengku Umar Tidak bisa lagi mampu memimpin Sehingga di Aceh timbul gerakan-gerakan dari rakyat untuk terus melawan penjajah Bahkan kemudian pada tahun 1930 Orang Aceh di kalangan rakyat muncul lagu-lagu nasionalisme yang sama isinya dengan Indonesia Raya Tapi dilapalkan dalam bahasa Arab Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah Ya abna'ana Jinsana Indonesia Kum min naumikum Wandur ila waknikum Wahai anak-anakku rakyat Aceh Bangsa kita ini Jinsana adalah bangsa Indonesia Bangun, bangun, bangun Dari tidurmu Kum min naumikum Wandur ila waknikum Lihat itu tanah airmu sedang memanggil untuk perjuanganmu Wakwani Anta abunli Salisun min abawaini Kata orang Aceh di saat itu Wahai tanah airku Engkau adalah orang tua bagiku Salisun min abawaini Orang tua yang ketiga Sesudah ayah dan ibuku Wakwani antahayati Wahai tanah airku Engkau adalah harapan hidupku Wamuna nafsi Waaini Dan angan-angan Kebahagiaan Dalam pandangan Dan diriku Hati nuraniku Itulah Aceh Ketika menyatakan kecintaan kepada tanah air Yang kemudian pada tahun 1945 Digabungkan dengan tanah air Indonesia Mari sekarang kita bangun Aceh Sesuai dengan jati dirinya Yang sangat agamis Dan agama Islam yang dikembangkan di Aceh adalah agama yang penuh kedamaian Cinta kemanusiaan Penuh persaudaraan Sesuai yang diajarkan oleh agama Islam Sekian merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yasir Neneyama Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!